Terlihat Tegar, akhirnya Ayu Tinting jujur dengan keadaan yang dialaminya setelah petisi tembus 125 ribu. Tapi sebelum lanjut ke videonya jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Petisi boykot Ayu Tinting per hari ini, Minggu 15 Agustus 2021 sudah menembus angka 125 ribu tanda tangan. Sejak petisi tersebut ramai dibicarakan dan jumlah tanda tangan makin terus meningkat, Ayu Tinting terlihat tenang saja. Di beberapa acara TV yang dibintanginya, Ayu Tinting masih tampak ceria dan bahagia tentunya. Diketahui, Ayu Tinting merupakan artis tetap di sejumlah acara TV seperti Brownies Trans TV, Lapor Pak, BTS Trans 7, hingga juri pencarian bakat di MNC TV. Melihat keadaan Ayu Tinting yang tampak bahagia, disebut-sebut petisi boykot itu disebut tak akar mempan untuk menghancurkan ATT. Namun, rupanya keceriaan Ayu Tinting itu sengaja untuk menyembunyikan kesedihannya. Air mata Ayu Tinting lantas tiba-tiba luruh di depan Ruben Onsu, sahabat yang sudah dianggapnya seperti kakak sendiri. Diakui Ayu Tinting, dirinya sering menangis diam-diam. Dalam tangisannya, Ayu Tinting mengaku berdoa agar dikirim orang yang benar-benar menyayanginya di tengah para hujatan haters. Ya Allah, kasih satu orang yang emang sayang sama aku, Allah itu adil, pasti tahulah hati kita kayak gimana, ucap Ayu Tinting. Akan tetapi, setiap Ayu Tinting menangis diam-diam, Ruben Onsu selalu memergokinya. Gue lagi sedih, tiba-tiba Ruben datang, ungkap Ayu. Melihat kondisi ATT yang menangis, Ruben Onsu disebut sering memarahi sang pedangdut. Diakui Ruben Onsu, dirinya selalu tak tega jika melihat Ayu Tinting selalu menangis. Ngapain lo nangis? Ngapain lo gini-gini? Tegas Ruben Onsu. Udah biasa dikirin orang, ngapain lo nangis segala? Tegasnya. Meski begitu, Ayu Tinting ucap terima kasih kepada sahabat yang sudah dianggap kakak ini. Karena bentakan, Ruben Onsu menyadarkan ATT untuk tidak terlarut dalam kesedihan. Iya, iya, ngapain gue kayak gini ya? Ibu Ayu Tinting. Pedangdut tembang lagu Gboy Mujairu itu mengaku Ruben Onsu selalu memberikan saran dan masukan jika sedang menghadapi masalah. Gila ya, ternyata gue gini lagi, gini lagi. Menangis ngadu, ke AA gue lagi. Ujar Ayu Tinting. AA yang selalu kasih masukan, dia yang numpang gue. Makasih, tambahnya lagi. Kembali, Ayu Tinting ucap rasa terima kasihnya karena selalu disemangati oleh Ruben Onsu saat terpuruk sedih. Untung ada lo, AA. Untung lo ngingetin gue. Gue sampe, walaupun dia galak, dia selalu ada buat gue, papar Ayu Tinting. Dia yang ngangkat gue, ngehibur gue pas gue lagi stres. Sedih atau gimana? Tambahnya. Diakui Ruben Onsu, ia sudah menganggap Ayu Tinting sebagai adiknya sendiri. Bahkan menurut suami Sarwenda, ia dan Ayu Tinting seolah memiliki ikatan batin yang kuat. Sehingga ketika Ayu Tinting menangis, Ruben Onsu mengaku ikut merasakannya. Ayu salah satu sahabat yang paling deket juga, dia adik aku juga. Ada kontak batin. Kalau dia lagi apa, meski gak ngomong, tapi ini anak pasti gak enak hatinya. Ungkap Ruben Onsu. Lantas Ruben Onsu menyebut cerianya Ayu Tinting itu hanyalah topeng dan kepura-puraan. Dia ceria di TV itu bohong, suasana hatinya itu gak seperti itu. Ungkap Ruben. Tapi saya selalu berusaha untuk mencoba bilang, sampingkan itu dulu yuk, karena selama kita masih bernapas, pasti kita selalu menemani masalah. Ungkap Ruben Onsu. Ucapan Ruben Onsu itu pun dibenarkan oleh Ayu Tinting. Ayu Tinting mengaku keceriaannya di TV itu hanya pura-pura. Kalau misalnya aku gak ceritanya, Lagi hati gimana gak enak, Aa, Ruben Onsu suka tiba-tiba nelpon. Kayak tau aja. Padahal gue gak cerita, gak menunjukin. Ibu Ayu Tinting. Mengenai telpon Ruben Onsu mengaku pernah mendengar tangisan histeris Ayu Tinting ketika sudah tidak kuat lagi menahan kesedihannya. Ketika saya telpon, dia langsung nangis histeris, makin sakit hati saya. Ungkap Ruben. Sambil ikut menangis, Ruben Onsu mengaku hatinya selalu sakit jika melihat Ayu Tinting nangis. Ngeliat dia nangis itu kayak ikut sakit terlihatnya, Tapi saya gak mampu berbuat apa-apa. Ucap Ruben. Saya tau ketika hatinya dia goncang, jadi saya ingin dia sama-sama belajar dewasa. Pungkasnya.